Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tanaman paku Sebelum masuk ke deskripsi, tentunya kita perlu tahu apa itu tanaman paku Tanaman paku biasa disebut dengan paku-pakuan atau pakis-pakisan Memiliki sistem pembuluh darah sejati Meski tidak menghasilkan biji untuk berkembang biak Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora Tanaman paku dapat ditemukan temuh hampir di seluruh dunia Kecuali di daerah lautan dan bersalju abadi seperti Antartika, Kutub Utara Ciri-ciri tanaman paku Yaitu menghasilkan metagenesis dengan tahap sporofit dan gametofit Memiliki akar yang berserabut, memiliki batang dan daun Memiliki penggulung angkut, eksilom dan pololem Cari hidup secara efid dan sporofit Dan mudah menggulung Tidak berbunga, serta tidak ada biji Namun saya Cesaria Anun Hiranti, NIMH 1041-18-1038 Hari ini saya akan menjelaskan tentang satu spesies paku yang berada di pekarangan rumah saya Ini adalah tanaman adiantum peruvanium yang ada di pekarangan rumah saya Seperti yang kita lihat, adiantum ini tumbuhnya secara bergrombol di atas tanah Seperti ini Dan ciri-ciri morfologinya yang dapat kita amati Yang pertama yaitu adalah batangnya yang berwarna hitam Serta batang-batangnya yang bercabung ini Lalu daunnya yang berbentuk kipas atau gedar genjang Nah untuk akar, akar adiantum ini Berbentuk serabut dan tubuhnya dari zoma Jadi secara keseluruhan adiantum ini Kita telah dapat membedakannya dari akar, batang, dan daun Selain itu juga daunnya merupakan daun yang makrofil Nah spora untuk adiantum ini Terlindungi oleh sporangium yang dilindungi oleh indusium Dalam sorus terdapat spora yang merupakan alat perkembang dibiarkan Nama saya Nazulia Ulfa NIM H104-118-1070 Saya akan menjelaskan tentang Asplenium Nidus Ini adalah salah satu tanaman paku yang ada di sekitar pekarangan rumah saya Yaitu paku sarang burung Dengan nama latin Asplenium Nidus Tumbuhan ini memiliki klasifikasi Yaitu kerajaan pelantai Divisi Pteridopida Pteridopita Kelas Polipodiopsida Ordo polipodiales Famili Aspleniasse Genus Asplenium Spesies Asplenium Nidus Pada paku yang satu ini Tumbuhan ini memiliki ental yang dapat mencapai panjangnya 150 cm Dan lebar 20 cm Peruratan pada daun Menyirip tunggal Warna lay daun hijau cerah dan menguning bila terkena cahaya matahari langsung Seperti ini ya Sepora terletak di bagian bawah sisi daun Pada urat-urat Urat-urat yang ada di daun ya Ental-ental akan mengering Dan membentuk semacam sarang yang menumpang pada cabang-cabang pohon Seperti ini Sarang ini bersifat menyimpan air dan dapat ditumbuhi tumbuhan epifit lainnya Ada bagian akar Di sini tidak terlalu nampak Karena di dalam pot seperti ini ya Paku ini memiliki akar rimpang kokoh Tegak Bagian ujung mendukung daun-daun yang tersusun roset Paku ini Sering digunakan Sebagai tanaman hias Namun juga memiliki manfaat Yaitu sebagai obat penyubur rambut Paku ini memiliki kandungan kimia Flavonoid dan kardenolin Perkenalkan nama saya Lutfi Ahmad Fauzi Dengan nama H104-118-1042 Saya akan perkenalkan salah satu tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumah saya Yaitu Neprolepis eksaltata Atau yang biasa disebut dengan Paku Pedang Paku Pedang berasal dari divisi Pteridopita Kelas Pteridopsida Ordo Pelipodiales Famili Driopteridaceae Genus Neprolepis Dan spesies Neprolepis eksaltata Baiklah Mari sekarang kita lihat tumbuhannya Baiklah Berikut Neprolepis eksaltata Tumbuhan ini memiliki tinggi 40 hingga 90 cm Tumbuhan ini tidak memiliki batang sejati Batangnya berbentuk bulat Berwarna hijau kecoklatan Dan terdapat rambut-rambut yang halus Tumbuhan ini memiliki akar yang rimpang Tegak dan tersisik Yang terdapat di dalam tanah Anak daun berbentuk duduk Bentuknya daun menjorong Dan tepinya sedikit bergerigi Tanaman ini juga dapat tumbuh di baik pada terestrial maupun epifit Pada tumbuhan rumah saya Tumbuhan ini tumbuh secara terestrial Tanaman ini juga berkembang menggunakan spora Nama saya Srivorda Merlena NIM H104-1181-036 Ceratopteris talitopdes Kingdom plantae divisi petirodopita Kelas polidosiae Ordo polipodiales Famili peterideciae Genus ceratopteris Jenis tumbuhan ini paku akuastrik Ceratopteris Hidup di dalam air tawar Maupun di luar air Paku ini mudah ditemukan di perairan yang tenang Air yang cukup jernih Dikenal dengan paku roman Dan paku trespong Daun Dan tangkainya digunakan sebagai obat Saya Risma Muhardini Di sini saya akan menjelaskan tentang Tumbuhan paku dari spesies Atrium SP Di depan saya sudah ada contoh dari Atrium SP Bisa kita lihat di sini Bentuk batangnya Itu atau bentuk tangkainya itu bulat Memanjang Panjang tangkainya sendiri Bisa sampai sekitar 20 cm Dengan lebar tumbuhan bisa sampai 6 cm Tumbuhan paku ini mempunyai cire daun Dan pertama bentuknya ialah lansat memanjang dengan warna daunnya hijau tua Mempunyai tepi daun yang bergerigi dengan ujung yang sedikit meruncing Perkenalkan nama saya Suka Deborah dengan NIM H104-118-102 Oke Di sini saya akan menjelaskan tentang Jenis tumbuhan paku yang dimana yang saya dapatkan ini adalah Tumbuhan paku yang namanya Kelakai Yang dimana tumbuhan paku ini Memiliki ciri-ciri Memiliki ciri-ciri Yaitu berakar serabut Dan tumbuh merambat Batangnya berwarna hijau Keras dan beruas Dimana ruasnya itu akan Terdapat akar Dari ruas batang inilah nanti akan muncul tundas baru Pangkainya panjang dengan daun yang saling berhadapan Permukaan daunnya itu licin Mengkilap dengan bentuk memanjang Dan sisi-sisinya itu bergerigi Tumbuhan paku yang satu ini Merupakan Tumbuhan yang gampang sekali Untuk beradaptasi Yang dimana Dia mudah Untuk tumbuh dimana saja Seperti Dia itu tumbuh Di batang-batang pohon Kayu-kayu yang sudah lapuk Maupun Lahan kering Walaupun demikian Sayur Walaupun demikian Tumbuhan paku ini juga Digunakan masyarakat Untuk dijadikan sayur Pada Daunnya yang muda Daunnya yang muda itu Dia berwarna merah Saya Sridamayanti NIMH1041181100 Saya akan mendeskripsikan Tumbuhan paku yang ada Di pekarangan rumah saya Pityrograma Atau lebih sering disebut Dengan paku perak Ciri khusus pada paku ini Mempunyai daun kecil Tetapi mempunyai ental yang banyak Daun pada paku ini Merupakan daun tunggal Dengan warna hijau tua Daun bergerigi Dengan lebar daun 1-2 cm Ujung daun melancip Serta tulang daun menyirip Pada batangnya Berbentuk bulat silindris Dengan ukuran 3 cm Yang berwarna coklat Serta akar Pada paku ini Merupakan akar serabut Habitat paku ini Di daerah terbuka Berbatu Serta lembab